PEMPROF SUMBAR Hadirnya Wakil Gubernur Sumatera Barat di Pasaman membawa harmonisasi kerjasama yang lebih erat. Antara Pemprov Sumbar dengan Kabupaten Pasaman untuk memberikan perhatian dalam percepatan pembangunan Pasaman. Masyarakat Pasaman berharap percepatan meningkatkan ekonomi masyarakat di Pasaman segera terwujud. Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, SDM pertanian, dan perkebunan, perikanan, dan sektor pariwisata. Dalam safari Ramadan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi juga apresiasi pemerintah Kabupaten Pasaman atas percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pasaman. Terkait pembangunan di Pasaman, Audi mengatakan bahwa suksesnya pembangunan di Kabupaten Pasaman dapat dicapai melalui kerjasama dan sinergitas antara pemangku kepentingan pembangunan dan pemerintah, terutama dalam sinergi antara pemerintah, provinsi, dan pusat. Wakil Gubernur mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat agar bersama menekan angka positivity rate COVID-19. Karena beberapa minggu belakangan ini di Sumatera Barat tertinggi sepanjang sejarah penanganan corona, yaitu empat besar di Indonesia, bahkan sudah menyentuh angka 21 persen. Wakil Gubernur Sumatera Barat mengajak berantau untuk tidak mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, penting protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sektor pertanian dan perikanan jadi salah satu tumpuan perekonomian. Untuk memperkuat tumpuan tersebut, Pemprov Sumbar alokasikan 10 persen untuk pertanian karena penyumbang atau kontribusi PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, terbesar di Sumatera Barat kurang lebih 23 persen dari lapangan usaha pertanian. Selain itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, menyebutkan Pemprov Sumbar 2 tahun belakangan ini mendapatkan bantuan Rp600 miliar dari pemerintah pusat. Karena banyak lahan masyarakat yang belum memiliki sertifikat, sehingga dana tersebut harus dikembalikan. Pemerintah menargetkan akan melakukan replanting kebun sawit mencapai 2,49 juta hektare selama periode 2017 hingga 2021. Untuk menjalankan program replanting tersebut, pemerintah menunjuk badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit guna membantu petani dengan dana hibah senilai Rp25 juta per hektarnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat juga menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid sebesar Rp20 juta dan juga kain sarung sebanyak 100 lembar. Dan selanjutnya, Audi Joy Naldi juga berdialog santai dengan masyarakat. Kalimat-kalimat yang dilontarkan pun kerap kali memancing tawal masyarakat. Kami hibah nanti kabupaten yang memang disasar, yang memang komunitas-komunitas utama sawit, ini untuk sawit rakyat ya, replanting sawit rakyat. Nah ini kita memang ingin push supaya betul-betul banyak yang bisa tersalurkan dan nanyakan juga membantu rakyat. Ini memang ada syaratnya, adanya bukti keputi di Kanahan. Enggak-enggak harus sertifikat. Ada juga girik atau apa gitu. upaya kita untuk mengenjolnya. Sosialisasi terus. Kemarin juga ada pertemuan dari Dinas Pertanian Provinsi, mengundang berbagai dinas kebupaten yang memang disasar ke PSR, sosialisasi untuk kita push, termasuk masyarakat. Karena ini sebenarnya peluangan, gratis. Ini, satu, kekurangan benih yang tersertifikat baik. Nah ini juga tantangan yang kita, artinya harus dibanyak, nursery-nursery ya. Dan benihnya gak boleh benih asalan, benih yang harusnya ada sertifikannya. Terus permasalahan kedua, kebimbingan Kanahan. Bukti kebimbingan Kanahan. Karena ini kan untuk rakyat, artinya kelompok-kelompok tani, kelompok perkebunan. Permasalahan ini. Setelah menggelar safari Ramadan di Masjid Nurul Huda, Padang Sawah, Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, singgah sahur Mimi, 46 tahun, seorang ibu rumah tangga yang baru saja ditinggal suaminya, meninggal dunia. Mimi tidak menyangka akan sahur bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, di rumahnya. Dia juga bersyukur, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, menyerahkan bantuan untuk bedah rumah. Mimi merupakan warga Jalan Nuri 1, nomor 11, Nagari Tanjung Baringin, Kecematan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman, yang sehari-hari berprofesi sebagai petani, tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Pasalnya, dia didatangi orang nomor 2 di Sumatera Barat, yakni Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, untuk sahur bersama. Wakil Gubernur Sumatera Barat disambut Mimi beserta keluarganya. Tangis Mimi pun pecah saat Wakil Gubernur Sumatera Barat itu memberikan bantuan dari Basnas, yakni untuk membedah rumahnya. Rumah Mimi sendiri terbuat dari papan. Rumah tersebut nantinya akan dibedah dengan bantuan sebesar 25 juta rupiah. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joy Naldi, Singah Sahur merupakan program dari Pemprov Sumbar yang dilaksanakan setiap tahun untuk membantu membangun warga yang rumahnya tidak layak huni. Audi menyebut untuk program bantuan bedah rumah bertajuk Singah Sahur, dia mendapatkan tiga, salah satunya bagian utara Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Pasaman. Audi menambahkan untuk kriteria penerima program tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni. Ini adalah zakat yang dihimpun dari seluruh masyarakat Sumatera Barat, kita salurkan kepada tentunya orang yang berhak menerimanya. Kami baru sebuah syukur ya dapet bantuan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semoga yang membantu dapet aku lah ya. Tak nangyanku. Tak tahu kebedaan suiku, dibawa gigiku ya. Dari Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.